Tim Jawa Gendis Universitas Muhammadiyah Purworejo mendorong Desa Jatirejo dengan segala potensi pertanian perkebunan kelapa untuk menjadi edu wisata gula jawa kelapa. Program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh mahasiswa yang tergabung dalam unit kegiatan mahasiswa sains dan teknologi Universitas Muhammadiyah Purworejo dan bermitra dengan LPD Jambemule dan Rumah Mangrove. Laila Tusaadah, ketua tim menyampaikan berbagai macam program yang dilakukan mendukung pemberdayaan masyarakat. Salah satunya membuat aplikasi e-commerce berbasis Android untuk menunjang pemasaran gula jawa, juga pengembangan inovasi produk berupa stik gula jawa, biskuit gula jawa, dan permen gula jawa. Di samping itu mereka juga memberikan pelatihan budidaya teknik modern untuk meningkatkan produktivitas nira, pembentukan kelompok tani gula jawa Jatirejo manis. Jadi program PHP 2D Java Disk di desa Jatirejo ini kami membuat semacam aplikasi e-commerce berbasis Android untuk menunjang pemasaran gula jawa dan juga ada pengembangan inovasi produk berupa stik gula jawa, biskuit gula jawa, dan permen gula jawa. Di samping itu kami juga memberi pelatihan terkait tentang budidaya teknik modern dan juga untuk meningkatkan produktivitas nira kelapa itu sendiri. Kemudian di sini nanti juga akan dibentuk sebuah kelompok petani gula jawa yang Alhamdulillah kemarin Sabtu sudah dibentuk yaitu dengan nama Janis atau yang disengkar dengan Jatirejo manis. Pada tahun ini UMP dapat lolos dua tim program holistik pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa Direkturat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dikti Kemendikbud Republik Indonesia, yakni program Javadis oleh UKM Science Tech dan Omah Cedikia oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Grand Launching program pengabdian masyarakat Javadis ini juga dimaksudkan dalam rangka menyemarakan milat UMP yang ke-56. Selain itu, juga dilaksanakan banyak rangkaian kegiatan selama bulan September hingga Oktober. Tim TV-mu memberitakan.